Memahami bahwa perbedaan pendapat itu ada dan tidak bisa dihindarkan dan pasti kita mengalaminya sampai hari kiamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amabarduh. Mitra JIC dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program kajian rutin JIC. Bersama saya, Fenty Aini akan membersamai mitra semua. Kurang lebih satu jam ya kita ya. Dan insya Allah materi kita siang ini menarik sekali ya mitra. Karena setiap hari kita akan ada pada posisi permasalahan itu. Yuk, Gurunda kita sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Rahmawan Oktavianto LCMA. Yang akan membawakan materi dengan judul menyikapi perbedaan pendapat perspektif Islam. Mantap kan? Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Masya Allah. Makasih Ustaz ya. Alhamdulillah. Ijin? Saya mau manggil Ustaz? Siap. Nah, materi yang setiap hari akan ada dimanapun. Jadi bukan hanya, kalau ngomong perbedaan pendapat itu mungkin sesuatu yang sudah biasa kali ya Tat ya. Tapi pastinya mitra di rumah pengen tahu perbedaan pendapat yang akan kita bawa ini, yang akan kita bahas kemana nih Tat. Monggo. Silahkan Tat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Innalhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Waba'at. Rabbishrahli sadri. Wa yasirli amri. Wahlul uqdah. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Mulah-mulahan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin. 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 Tentunya yang kami hormati Ustazah Fenty. Masya Allah. Mudah-mudahan. Sudah senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Segenar. Pemirsa, keluarga besar, Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan fidayah dari Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi. Satu kehormatan bisa membarsamai pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kehadiran kita dinilai sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Yang insya Allah mudah-mudahan kalau di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terkait tema yang dikonfirmasi oleh Ustazah Fenty, menyikapi perbedaan pendapat perspektif ajaran agama Islam ini mungkin dalam durasi yang terbatas pada siang hari ini. Terus sekali. Mungkin bisa kita fokuskan dalam pembahasan mengenai tentang sikap-sikap yang perlu ditumbuh tembangkan pada saat kita berhadapan dengan sebagian saudara kita si iman yang mungkin sedikit corak ritual ibadahnya berbeda dengan apa yang biasa kita laksanakan. Nah itu kalau dalam literatur kajian Islam disebut dengan kajian fiqhul ikhtilaf. Jadi bagaimana kita memahami bahwa hal-hal yang terkait dengan khilafiyah yang sifatnya furu'iyah, ijiti hadiyah dalam masalah-masalah hukum Islam itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Betul. Dan bahkan itu pasti terjadi, dan bahkan tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau, pasti kita berbeda. Iya, betul. Jangankan dalam urusan agama, urusan yang simpel saja. Hari ini saya dengan Ustazah Fenty, pilihan warna bajunya saja beda. Betul sekali, benar sekali. Iya, itu perbedaan-perbedaan yang pasti terjadi. Apalagi dalam urusan agama. Iya, betul. Ya nanti banyak variabelnya yang menyebabkan. Mungkin setelah nanti kita berikan pemaparan, penjelasan, contoh-contoh. Mudah-mudahan insya Allah akan terbuka wawasan. Oh, begitu tuh sebabnya para ulama berbeda pendapat, sehingga sikap kita bisa saling menghormati, saling menghargai. Ya, tetap saling mencintai karena Allah terhadap saudara kita seiman, walaupun mungkin terkadang ada hal-hal yang tidak sama antara dia dengan kita. Iya, di dalam pelaksanaan ritual ibadah kepada Allah yang sifatnya khilafiyah, muru'iyah, ijtihadiah. Allah ma'ala, misalnya. Betul-betul, Ustazah. Karena itu memang susah ya. Kita ngelaknya itu susah. Tapi ini menarik banget. Ayo, mitra, kita simak lagi. Silakan, Ustazah. Iya. Baik mudah sekalian, terima kasih Allah. Iya. Kalau contoh-contoh yang sangat klasik tentu kita hadapi, ya sederhana. Ya, tadi sempat kita berikan beberapa contoh, seperti saat kita Ramadan, misalnya. Ya, itu kan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan rahmat dan kasih sayap, terkadang tercemari oleh sebagian sikap kaum muslimin. Allah. Ya, pada saat mungkin ada sebagian dari mereka yang berbeda dalam satu dan beberapa hal dalam ritual. Ibadah keseharian. Betul, betul. Salat taraweh. Salat taraweh. Allah. Benar-benar. 11-23. Iya. Itu kan sampai sekarang masih ya, Ustazah. Dan terulang setiap tahun. Setiap tahun. Iya, benar-benar. Di hilal aja itu berbeda. Iya, betul. Yang sebelah bilang, itu taraweh 23 kebanyakan. Kata yang dua-tiga, bukan kita yang kebanyakan, itu yang sebelah, kedikitan. Kedikitan. Iya kan, itu hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Idealnya kan yang sebelah, silahkan sebelah, yang dua-tiga, silahkan dua-tiga. Toh, dua-duanya. Ini kalau kita memahami fiqhul ikhtilaf, ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ulama, yang tentu saja mereka mendapatkan informasinya dari guru mereka, yang terus sanatnya menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, itu terus berlahrut sampai pada malam takbiran. Iya, benar. Urusan bayar zakat. Ini pakai duit atau pakai beras? Benar. Masya Allah. Masya Allah. Benar, benar. Yang bilang bayar zakat pakai beras, nggak ada dalilnya bayar zakat pakai duit. Nabi nggak pernah bayar zakat pakai duit. Dan itu ukurannya aja, sesama beras, ini ukurannya udah beda lagi. Iya, itu dia. Masalah khilafiah. Allah akbar. Sampai-sampai, ini ada satu kisah nyata ini. Kalau memang ada waktu kita berikan menarik, ada salah satu DKM masjid yang tidak setuju bayar zakat itu pakai duit. Mau nyeberas? Mau nyeberas. Pada zaman Nabi. Iya, beras. Padahal zaman Nabi pun nggak pakai beras, pakai gandum. Iya, nggak ada beras. Nabi nggak pakai beras. Masya Allah. Iya, artinya nggak mau pakai duit. Nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Iya, karena musyawarah dan kebanyakan pengurus setuju pakai uang, akhirnya disemang, akhirnya disemangat di masjid tersebut menerima pembayar zakat pakai berat dan pakai uang. Iya, tapi saudara kita yang satu tadi tutup, pokoknya nggak mau, nggak bisa, nggak bisa, nggak ada dalilnya. Singkat cerita, ya terkumpulah dana zakat. Ya, tentu ada yang bayar pakai beras, ada yang bayar pakai uang, sebagaimana yang disepakati di hasil apat. Singkat cerita, ya kan di hujung malam takbiran itu kan didistribusikan kepada mustahik zakat. Iya, betul. Karena dapatnya beras dan uang, ya masing-masing mustahit dapat beras dan uang. Panit ya zakat, ya kan termasuk salah-salah yang disebut amil dan dia mendapatkan hak, ya. Akhirnya dibelikanlah kepada amil, uang, dan beras. Kecuali satu jamaah tadi yang tidak setuju bayar zakat pakai uang. Akhirnya dia kasih berasnya aja. Saat dikasih berasnya aja, dia protes. Lah kok yang lain dapat duit, saya berasnya doang. Ini bagaimana? Iya. Dia satu sisi, tidak setuju bayar zakat pakai uang, tapi di sisi lain, saat ingin mendapatkan zakat, maunya dapat duitnya juga selain berasnya. Nah, ini kan ketidak konsisten. Di dalam memahami agama itu mungkin, ya, ditimbulkan sebab karena yang bersangkutan belum memahami. Atau belum sampai informasi, bahasa masalah-masalah kecil-kecil seperti itu. Kenapa disebut kecil? Karena memang furok. Iya. Tidak prinsip. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama ratusan tahun yang lalu tentang keabsahan hal tersebut. Ada mazhab-azhab di dalam agama kita yang dikenal dan sudah tersebar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sah dinilai dalam syariat agama. Ya, mudah-mudahan hal yang demikian tidak kembali lagi terjadi di masyarakat kita. Sehingga tidak menimbulkan kejolak. Ya, sehingga kita bisa nyaman. Berinteraksi dengan saudara kita seiman di dalam bingkai uhwa islamiyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, Ustaz. Dan kita akan, kalau kita ngomong tentang perbedaan, setiap, bukan hanya ruang ibadah, pastinya sehari-hari juga kita akan berbeda. Sama tadi Ustaz ada kasih pengantar, warna baju bisa beda, selera beda, rasa beda, semua gitu ya. Nah, kita akan tahu bahwasannya perspektif islam itu sebenarnya konsepnya dalam hal menyikapi perbedaannya ini kali ya. Mau kita pahami supaya mitra di luar sana dan juga saya sendiri khususnya pengen banget tenang pada saat menyikapi perbedaan tadi. Iya, jadi memang kalau sikap itu kan dia output dari persepsi seseorang ya Buddha ya. Ya, artinya kalau seseorang itu bersikap dengan sikap yang berbeda, ya mungkin dia memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga sebenarnya yang harus dikuatkan, yang harus diisi adalah hal-hal ilmu pengetahuan, paradigma, Tentang perbedaan pendapat itu sendiri sehingga dia tidak salah di dalam bersikap. Ya, terkait dengan hal-hal yang dia dapati, perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan dan dalam ritual agama yang dia jalani. Ya, kalau dalam perspektif agama kita kan yang namanya beda, ya itu sesuatu yang lumrah. Ya, pasti terjadi. Tidak bisa dihindarkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan, Kalau Allah mau, pasti akan dijadikan umat ini umat yang satu. Ya, kan sebenarnya sederhana saja bagi Allah, kalau memang kita ingin dijadikan umat yang satu. Iya, betul. Ya, langsung saja misalnya ayat-ayat Quran itu diturunkan dengan satu makna, tidak ada kemungkinan untuk ditafsirkan. Iya, betul. Langsung saja turunkan ayat, misalnya sholat subuh pakai kunut atau tidak kunut, kan selesai. Ya, turunkan saja ayat, sholat terawih itu berapa rokaat, kan selesai. Ya, turunkan saja ayat, biar zakat itu selesai sebenarnya. Ya, tapi sengaja, ya bahkan Allah berikan ayat-ayat yang bermakna ambigu, multi-tafsir. Sehingga para ulama harus peraskeringat, banting tulang, menyusun konsep, menganalisa, mentadaburi makna-makna ayat-ayat yang terkandung. Iya, betul. Sehingga kita mendapati perbedaan khilafiyah antara para ulama, misalnya tentang wal-mutalaqat yatarabbasna bi'alfusihina salah satu kuru. Tentang masa indahnya wanita, tiga kuru. Tiga kuru itu tiga kali suci atau tiga kali haid. Iya, iya. Karena al-kuru dalam bahasa Arab bisa bermakna al-haid, bisa bermakna al-tahur. Sehingga terjadi perbedaan hitungan antara masyarakat syafi'i dengan masyarakat lainnya. Ya, perbedaan-perbedaan tentang awlamas itu menisak, menyentuh perempuan. Batal apa enggak. Batal atau tidak. Iya, benar-benar. Masalah yang menjadi sesuatu yang memang Allah sendiri sebenarnya yang menginginkan. Ya, agar menguji mungkin. Iya, betul. Apakah kita sebagai orang beriman masih bisa bersatu dengan seorangnya seiman? Ya, meskipun ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam ritual khilafiyah yang sifatnya kuru'iyah. Gitu ya, haid ya. Dan contoh-contoh dalam syariah al-fiqih, amat sangat banyak. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sampai dengan tadi ini, saya tertarik banget. Justru pada saat kata batal itu bersentuhan dengan perempuan, padahal itu Allah sudah kasih ya. Garis besarnya, siapa aja yang dikatakan mahrum gitu ya. Itu sudah ada gitu loh. Klu-nya, klu-nya sudah ada gitu. Tapi ini dipermasalahkan. Dipermasalahkan. Jadi mudah, jadi saya jadi teringat menarik ini dalam kajian fikir Islam itu. Ada satu kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Bukan Abdurrahman Al-Jaziri ya. Kalau Abdurrahman Al-Jaziri itu pengarang kitab Al-Minhajj. Kalau Abdurrahman Al-Jaziri, pengarang kitab Al-Fikhu ala Mazahib Al-Arba'ah. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Fikih Empat Mazhab. Kitabnya tebal. Warna hitam itu. Kalau jilid aslinya dulu ada lima jilid. Ya, dibikin satu. Dibikin satu. Jadi tebalnya luar biasa. Lebih dari seribu halaman kalau dijadikan satu jilid. Yang ingin mungkin kita sampaikan, Metodologi Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam merangkum ringkasan perbedaan pendapat dalam Fikih Islam. Yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat. Maliki Hambali Syafi'i Hanafi. Metodologinya adalah hal-hal yang disepakati oleh Imam Mazhab yang empat itu diberikan informasinya di layout utama kitab tersebut. Jadi kalau nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, baru penjelasannya dibubuhkan di catatan kaki. Jadi yang disepakati para ulama di layout utama yang diperbedakan oleh para Imam Mazhab ditulis di catatan kaki. Yang menarik. Menegaskan gitu. Setiap lembaran-lembaran itu catatan kakinya selalu ada. Dan bahkan terkadang ada satu halaman yang catatan kakinya lebih banyak dibandingkan dengan isi layout utamanya. Ini kan menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya Fikih Islam itu yang memang syarat dengan khilafiyah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi sebanyak itu para ulama berbeda pendapat antara Syafi'i Maliki, Hanbali, dan Hanafi tidak menjadikan mereka saling bermusuhan, saling mencaci, saling menganggap. Justru yang ada sebaliknya. Berguru. Saling menghormati, bahkan berguru. Yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Yang namanya Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, belajar kitab muwattok. Yang namanya Imam Malik itu juga gurunya Imam Wahani, muridnya. Karena memang mereka para ulama yang menjunjung tinggi dedikasi ilmu pengetahuan dibandingkan dengan ego pribadi yang terkadang ini juga bagian dari godaan-godaan syaitan. Betul sekali. Kita perlu meminta perlindungan kepada Allah SWT. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Agar jangan sampai hal-hal yang sifatnya demikian itu memperkeruh uswasana uhuwah islamiyah di dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, beragama. Sehingga tercinta masyarakat yang lamai, aman, sentosa, yang saling mencintaikan Allah SWT, insya Allah. Amin, amin, Allah. Cuma kayaknya saya masih penasaran. Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Tadi kita juga sempat sedikit aja ngulik ya, ncalek tentang perbedaan masalah waktu hilal dan ini kita tidak bisa melepaskan peranan daripada Umarok. Nah, sehingganya saat ulama bersepakat tapi ada Umarok yang tidak bersepakat, itu posisinya di mana lagi itu, Tan? Ya, baik. Maaf, penasaran, penasaran. Baik, bunda. Jadi kalau memang terkait dengan penentuan awal Ramadan kan memang ada dua konsep yang dianut dan itu juga diperbolehkan mengenai tentang isbat dan ru'iyatul hilal. Ya, masing-masing konsep antara ru'iyah dengan isbat, ya itu kan juga hal yang diperbolehkan di dalam menentukan awal bulan yang memang dalam sejarahnya itu sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga memungkinkanlah terjadinya perbedaan di dalam menentukan awal bulan. Yang mana memang idealnya, ya kalau lah sudah misalnya, ya pemerintah kita menentukan, ya kapan awal Ramadan, ya dalam tataran ideal, ya kita masyarakat muslim yang ada di bawahnya, ya mematuhi ketentuan tersebut. Ya, sebabkan kepatuhan kepada pemimpin, ini kan bagian dari rangkaian kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah firman kan, Jadi saat ulil amri sudah memberikan keputusan, ya apalagi keputusannya itu koordinasi antara pemerintah dengan para ulama, ya majelis ulama Indonesia yang notabene merupakan perwakilan ulama-ulama yang berwakili ormas-ormas besar yang ada di Indonesia. Betul, ya kan itu seharusnya sudah mendeklir, ya sehingga untuk meredam jangan sampai ada yang lebarannya di luar, puasanya belakangan, sehingga kita sama-sama menikmati hari raya itu memang betul-betul sebagai hari kemenangan, hari kegembiraan, hari kebahagiaan. Masya Allah, ya bareng-bareng gitu ya. Barang-bareng. Kalau di negara-negara lain, ya taruhlah misalnya kita berikan contoh Saudi Arabia, Ya ormas-ormas itu tidak diberikan wewenang untuk menentukan penanggalan. Ya itu satu pintu pemerintah, ya masyarakat hanya tinggal mengikuti dan mematuhi. Sehingga ya dari dulu sampai sekarang tidak pernah adanya masyarakat yang beda berhari raya, ya karena ya begitulah, ya pentingnya menyatukan suara. Ya begitulah juga fungsinya misalnya saat Rasulullah dulu kasih komando, sebelia wafat, ya digantikan oleh Sidina Abu Bakar, Sidina Usman, Sidina Usman, lalu kemudian Sidina Ali bin Abi Talib r.a.w.an. Sebagai khalifah untuk menyatukan suara umat, ya untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan, pandangan dalam hal-hal ritual agama yang dijalankan dalam kehidupan sahihan. Allahuakbar. Ya, memang ya mitra semua, kita juga sepakat. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, dan itu akan selalu ada, gitu loh. Ya, namun kita butuh penyikapan. Dan penyikapan yang akan kita ambil adalah conclusion atau kesimpulan dari Ustaz kita. Mohon nggak Ustaz. Kesimpulan daripada perbedaan materi kita hari ini. Baik, mudah-mudahan. Oke, silakan. Iya, atas permintaan kita berupaya untuk menyimpulkan kesimpulan yang pertama, paradigma yang harus ada pada diri kita adalah memahami bahwa perbedaan pendapat itu ada dan tidak bisa dihindarkan. Dan pasti kita mengalaminya, ya sampai hari kiamat. Yang terpenting bagi kita adalah mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, ya melalui penjelasan para ulama tentang masalah-masalah hal tersebut. Ya, dengan saling menghormati dan menghargai, ya kalaulah ada ritual-ritual tertentu yang mungkin tidak sama dengan yang biasa kita jalankan, selama masih dalam koridor syariat yang dibenarkan. Ya, itu nanti tentu akan ada pembahasan lanjutan, ya. Karena MUI sendiri sudah memberikan 10 rambu yang mana memang beda itu tidak boleh sembarang beda. Kalau rambu-rambu ini dilabrak, ya maka perbedaan itu menjadi perbedaan yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya kenapa Ahmadiyya, walaupun dia sholat, ya dia belum sudah offset. Ya, sudah offset. Karena dia bedanya melanggar rambu-rambu yang sudah digariskan. Makanya kenapa syiah, ya walaupun dia sholat, ya tapi dia tidak termasuk ke keluarga besar umat Islam. Ya, karena dia beda, tapi bedanya sudah melanggar rambu-rambu. Ya, maka ini yang juga perlu kita perhatikan. Ya, kalau rambu-rambu itu tidak kita langgar, ya masih dalam koridor syariat yang dibenarkan. Ya, perbedaannya hanya sifatnya furuk, bukan usul, yang cabang-cabang, yang ini merupakan pilihan. Ya, maka jangan sampai itu memperkeruh suasana uhwah Islamnya dalam kehidupan beragama kita di NKRI yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Ya, gitu ya Tat ya. Ya, jadi Mitra cukup jelas ya, jadi kalau beda pun enggak masalah. Ya, yang masalah kita enggak ngerjain ibadah apapun. Nah, itu dia. Ya, jangan sampai ya Mitra ya, dari studio, karena emang sudah di penghujung program hari ini, kami undur diri dulu ya. Mohon dimaafkan atas semua kekurangan, saya Fenty Aini beserta Gurunda kita, Ustadz Rahman Oktavianto, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.